Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat selalu Salam pande Berjumpa kembali dengan Kiai Washi Saya disini ingin Klarifikasi tentang Peso sepuh air garam Yang ada Laffat Arab Jadi disitu Banyak pertanyaan Bang itu kok Apa tulisan Al-Quran, tulisan Al-Hadis Kayak gitu Jadi Dalam video ini Saya ingin menjelaskan ya Menjelaskan kepada teman-teman sekalian Saudara-saudaraku Seiman sekalian Bahwasannya Tidak semua tulisan Arab itu Itu ayat Al-Quran Misalkan Kayak Di Arab Saudi sana Itu semuanya Tulisannya Arab Bahkan toilet pun tulisannya Arab Kayak gitu Karena kenapa Karena emang disana ya budayanya Tulisannya Arab Kalau di Indonesia Itu kan Ya tulisan Indonesia Bahasa Indonesia Terus ketika ada tulisan Arab Kita langsung Berpikir itu adalah Al-Quran Dan Al-Hadis Saya ingin menjelasin Tidak semua Tulisan Al-Quran itu Tulisan Arab itu Al-Quran dan Al-Hadis Kayak Dulu itu Sempat ada di Indonesia itu Ada mie instan Yang komposisinya itu Ada bahasa Inggris Bahasa Indonesia Bahkan bahasa Arab Karena emang diekspor Endomi 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 Apakah itu Kalau kita potong-potong Kita Apa gitu Dosa Ya tidak Karena itu Bunyinya itu Komposisi Saudara-saudara kasihan Komposisi ini instan Terigu Minyak Dan sebagainya Nah Kemarin itu Yang saya potong Pakai pisau itu Tidak Al-Quran Ataupun Al-Hadis Itu adalah sebuah Nama Jadi nama Misalnya nama saya Safar Dianto Gitu ya Ya sudah Eh gitu Itu Maksudnya Kalik Apa ya Dianto Nama yang dibintih Bikin kaligrafi Jadi Terlihat indah Tapi sebenarnya Itu bukan Al-Quran Ataupun Al-Hadis Itu hanya tulisan Arab Jadi untuk teman-teman Apa namanya Yang komen Di kolom komentar Itu penjelasan Dari Yaiwesi Ya Jadi Seperti itu Semoga bisa diharap Maklum Dan bisa Di Mengerti Tentang Penjelasan Saya ini Supaya Di antara kita Tidak ada Miskomunikasi Ya Seperti itulah Terus Bagi teman-teman Semua Yang Tiba-tiba Melihat video ini Tidak tahu Video yang saya Buat Itu bisa Apa Tonton ya Di Deskripsi Di bawah ini Ya Di bawah ini Itu Dilihat saja Nanti Pasti paham Tentang Apa yang saya Jelasin disini Jadi kayak gitu Terima kasih Salam Pandeng Ngolah Wajo Yaiwesi Dari Jawa Timur Ngawi RT01 RW2 Mantingan Ngawi Depan Polsek 100 meter Masuk ke selatan Nah itu rumah saya Disitu Yang mau silaturahmi Disini Monggo Insya Allah Kopi Siap Sekian dari kita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo langsung Terima kasih.